Sebenarnya ada efek domino ya, satu negara runtuh, negara lainnya juga ikutan terombang ambing. Kita akan cermati bagaimana kita bisa tetap survive di tahun depan ya, menghadapi ancaman resesi global yang tidak hanya terjadi di negara kita, tapi ini hampir merata di seluruh dunia karena efek krisis ini sifatnya global tadi juga sudah disampaikan oleh Valen. Valen tadi sudah disampaikan ya, suku bunga, kemudian juga perang, krisis pangan, krisis global, energi juga berpengaruh. Nah kalau tadi kita sudah bicara makro, ekspor terganggu, perusahaan harus efisiensi, mengurangi PHK, PHK karyawannya, sebentar ada kewajiban-kewajiban yang harus tetap dipenuhi, hutang-hutang harus dibayar. Nah ini bagaimana Valen, apakah kemudian kita harus sekarang mengerem konsumsi kita di tingkat tertentu atau seperti apa Valen? Oke Kak Yudi, kita lanjut lagi ya, ngomongin tentang resesi gitu ya, apa yang sebenarnya perlu kita waspadai atau apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, melihat kondisi global dimana sebenarnya ada efek domino ya, satu negara runtuh, negara lainnya juga ikutan terombang ambing gitu. Betul. Nah, daya beli masyarakat sekarang terpukul karena inflasi makin tinggi, suku bunga naik secara agresif, ujung-ujungnya angka kemiskinan juga meningkat nih. Nah ini yang lucu sih ya Kak Yudi, dimana kalau misalnya kita perhatiin kan sebenarnya ada namanya low income, middle income, high income. Nah tapi, dengan adanya resesi ini, sebenarnya paling kena dampaknya itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Dan kalau diperhatiin lagi, aku makin paham gitu, kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin, makin miskin lagi gitu, makin turun lagi gitu. Karena orang yang mungkin punya banyak uang, mereka itu siap. Mereka mulai merencanakan, sedangkan orang banyak yang mengabaikan. Nah, di sini itu bukannya kita mengenak-menakutin nih ya, karena adanya resesi. Tapi kita pengen bareng-bareng mengajak, yuk karena mau ada resesi, kita harus siap-siap. Supaya kalau misalnya terjadi, ya kita siap. Kalau nggak terjadi, ya bersyukur. Oh, ide itu sebenarnya. Iya, setuju. Kita harus bersiap-siap ya. Kita harus bersiap-siap ya. Kita harus bersiap-siap untuk menikmati selanjutnya yang mungkin bisa terjadi, ancaman kemiskinan.